Halo teman-teman, selamat datang di Admi Flora Design Studio. Dalam industri desain, kreativitas adalah kunci keberhasilan. Dari waktu ke waktu, desain selalu mengalami perubahan, style maupun cara penjualan. Tapi desain yang unik dan memorable selalu memiliki tempat tanpa batasan waktu dan perubahan style. Oke, kali ini saya akan berbagi tutorial lagi tentang Gradient Logo. Objek yang akan kita buat kali ini adalah goose atau disebut juga dengan angsa. Jadi untuk kali ini, kita tidak lagi menggunakan sketch-up, melainkan kita mengambil foto angsa sungguhan sebagai referensi pengganti sketch-up. Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Langkah pertama, copy dan face photo ke dalam CorelBrow. Usahakan membuat semua bentuk logo berdasarkan foto dengan basic objek agar bentuk lebih persisi dan rapi. Serta mengupayakan bentuk sesederhana mungkin, tapi cukup menggabarkan konsep kita. Gunakan ellipse tools untuk basis untuk bentuk badan angsa. Lalu, bias menggunakan rectangle untuk leher. Kemudian ellipse tools lagi untuk objek kepala dengan posisi bersimbungan dengan objek rectangle atau leher. Well, untuk beberapa objek tersebut, sehingga objek hingga satu. Modify garis-garisnya agar terlihat lebih menarik dan tidak kaku. Terus ulangi trik ini sampai semua objek terbentuk secara umum atau global. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tering beberapa bagian yang tidak diperlukan, rapikan lagi dengan menambah atau menggunakan node pada garis. Lanjutkan bentuk menggunakan bezier tools. Trim potongan objek yang tidak perlu. Trim potongan objek yang tidak perlu. Terima kasih telah menonton! 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 Lalu lepaskan objek dari gambar referensi. Terima kasih telah menonton! 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 abu-abu terang. Lalu buang outline-nya. Gunakan Bezier Tooth lagi untuk membuat objek parut. Buat feel warna yang berbeda beserta gradient color juga. Berubah warna. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Beri warna sedikit untuk memberikan kesan sedikit colorful pada badan angsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagaimana yang gelap dan terang. Buat objek baru menyerupai patahan pada sayap agar lebih merangkan dimensi. Terima kasih. Lakukan sekali lagi di bagian saya bawah dengan warna yang lebih gelap. Coba kita buat juga pada bagian paru hingga leher dengan teknik yang sama. Terima kasih telah menonton! Atur kembali tingkat gelap dan tenangnya warna. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!